Beri hal dengan pendidikan itu Bisa dijelaskan, tadi kan anda lulusan dari Cermanya Disertasinya tentang apa? Tentang Krotonahri itu suatu jad toksik Yang membentuk Risiko kanser melalui interaksi kimiawi Antara Krotonahri sebagai jad toksik Dengan makromelukal biologi yang ada dalam tubuh Baik, kalau memang seperti itu, itu masuk ke dalam lingkup toksikologi lingkungan Atau toksikologi kedokteran forensik? Oh ya, jelas Itu karena dalam tubuh kita bicara dalam konteks toksikologi kepada kesehatan Jadi, masuknya ke? Kedokteran Kedokteran, oke Baik, kalau memang seperti itu pengalaman anda selama di Jerman sana Menangani kasus keracunan itu bisa anda jelaskan Yang di bawah koordinasi kedokteran forensik? Ya, jadi kami melakukan uji coba Berbagai jenis bahan kimia yang berpotensi Bersifat racun dan membahayakan Dalam kaitan dengan sifat bahaya jangka pendek maupun jangka panjang Jadi, kami melakukan uji coba Kami selama penelitian itu Lebih dari 100 mencit atau tikus dengan variable-variable Kami berikan dosis yang terendah sampai dosis yang tertinggi Dan kami amati kejadiannya Dan kemudian karena kami berbasis kimia Kami telusuri di sampel darah, urin, dan sebagainya Dan kemudian interaksi pada organ-organnya itu Kami telusuri Baik, langsung saja Pernah menangani tidak kasus keracunan manusia Selama di Jerman itu yang di bawah koordinasi kedokteran forensik? Oh tidak Tidak pernah Baik, kalau memang seperti itu Kalau di Jerman tidak, di Indonesia pernah? Kasus waktu itu adalah, tidak dalam konteks itu adalah kasus buyat saja Buyat itu kasus keracunan lingkungan Keracunan merkuri-nya Merkurinya, itu masuknya ke toksikologi lingkungan benar? Ini sebenarnya begini Kita bicara yang namanya toksikologi lingkungan adalah Ada dua Toksikologi lingkungan adalah Kita bicara biota di perairan Juga intake kepada manusia Dalam hal ini saya pada posisi pada manusia Pada manusia Karena memang referensi yang kami dapat dari berita-berita Anda itu maksudnya kita bilang toksikologi lingkungan Maka yang kami cross-check nih Waktu dibuyan ya Oke, Anda berpendapat seperti itu kami hargai Baik, lanjutnya Anda sendiri punya lab tidak Untuk bisa menganalisa kasus toksikologi forensik? Ya, karena kita mengambil cairan tubuh dan itu biasa Ada Ada labnya ya Jadi lab analisis darah, analisis urin itu biasa Itu ada labnya Itu ada izin dari siapa? Apakah masuk dari TIAP atau ISO berapa? Anda tahu? Oh, kami adalah laboratorium Departemen Kimia Universitas Indonesia Ya, kami punya tentunya lab kami Ada lab yang diakui dalam hal ini Bahwa di Departemen Kimia itu ada bagian dari UI Dan kami sudah terakreditasi A Akreditasi A? Akreditasi A itu masuk ke dalam ISO Atau berbeda dengan ISO 17.025? Oh, ISO terbicara dalam konteks lebih kepada penggunaan-penggunaan jasa Oke, jadi tidak masuk ke situ ya? Oh, kami riset Kan kami riset Oke, baik Kalau memang seperti itu kami langsung saja nih Berdasarkan data yang saudara ahli terima Dari penasihat hukum yang tadi baru kelihatan 7 mungkin ada lanjutan ya Sampai, mungkin sampai 9 mungkin ya Bagaimana ahli bisa menginterpretasikan temuan secara toksikologi forensik Dari kasus-kasus yang Anda baca datanya itu Seperti apa? Ya, tentunya penting dalam aspek toksikologi prinsip adalah Pembuktian-pembuktian di cairan tubuh pada manusia yang keracunan itu Apa saja cairan tubuh yang itu? Harus ada pembuktian-pembuktian dalam darah Harus ada pembuktian-pembuktian dalam urin Ya, dan juga cairan-cairan saliva Ya, dan juga tentunya dilimpa dan sebagainya Nah, parameter-parameter itu harus ada pembuktian-pembuktian Dan harus dianalisis dalam konteks Datanya sendiri itu dapat dari lab saja dengan hasil lab tadi Pak Nur Samran ya Yang ini Dengan laporan forensik ya Apakah ada data-data BAP mengenai circumstance of death? Tidak, saya BAP, berbasis BAP Ya, dapat tidak circumstance of death Dalam arti BAP-nya Hani yang mencicipi BAP-nya Devi yang ikut mencicipi Ada gejala-gejala yang dinyatakan oleh para saksi itu bahwa Setelah meminum itu korban kejang-kejang Korban pingsan dan lain sebagainya Itu dapat data-data itu? Oh, kalau BAP tidak dalam konteks yang Hani mencicipi tidak? Tidak dapat ya Apakah dari sudut toksikologi forensik Data-data itu dapat dikategorikan sebagai circumstance of death Yang memang memungkinkan untuk ikut dianalisa juga? Oh, bisa Bisa Tapi tidak dapat ya? Ya, tidak dapat Oke, kalau memang seperti itu Apakah data itu juga bisa mempengaruhi kesimpulan Anda? Apabila memang Anda mendapatkan data itu? Loh, kalau kita bicara dalam data itu ada Data itu kan harus dilihat secara holistik ya Kesimpulan, komprehensif Tidak parsial Setuju dengan itu Oh, ntar dulu Kita bicara dalam konteks adalah ini Kasus terhadap seseorang yang mengalami kematian Apa parameter toksikologi yang harus kita perhatikan? Tadi Tidak ada kaitannya dengan Dalam kaitan dengan misalnya orang itu meminum dan sebagainya Kita bicara dulu dan kematian ini apa? Baik Apa penyebabnya? Mengapa dia terjadi seperti itu? Nah, itulah tugas dari arsitoksikologi Apakah circumstance of death Yang tadi data dari Hani, dari Devi dan lain-lain itu Itu dapat juga ikut dianalisa menentukan Oh, ini awalnya ada minum nih Minumnya mengandung gejala-gejala Yang itu similar atau sama dengan keracunan cyanida Apakah itu bisa menjadi pertimbangan? Harusnya Melengkapi boleh Melengkapi Tapi poin utamanya adalah Oke Itu melengkapi baiklah ya Dalam kasus ini Simptom atau gejala-gejala apa saja yang Anda lihat Pada kasus ini Yang dilihat di korban Mirna Anda sempat melihatnya? Dari data-data yang Anda dapat? Ya, itu hanya dikatakan dia pusing Ya, kemudian muntah Dan kemudian ada yang mengatakan kejam Dan sebagainya Tapi kalau dari aspek toksikologi Tapi, mohon maaf Data-data itu tidak Anda terima kan? Tidak dalam koting Tidak, baik Kalau memang seperti itu Pada umumnya secara keilmuan Anda Reaksi seseorang yang meminum cyanida secara oral ya Meminum cyanida Atau mungkin Anda tahu Kalau yang mau dicampur dengan kopi itu seperti apa? Reaksinya seperti apa sih? Ya, kalau memang itu ada cyanida Pastikan dia Kalau melalui peminuman Penelanan Maka terjadilah perubahan di lambung Mual Itu adalah kejadian-kejadian umum keracunan Mual dan kemudian Tidak enak dan mulai Kalau dia sudah mulai terserap Maka dia akan pusing Dan kemudian tentunya tergantung pada target organ mana Kalau misalnya cyanida Tentunya karena bekerjanya menghambat oksigen Maka gangguan pernafasan mulai Gangguan pernafasan itu nafas terangah-engah ya? Ya Seperti itu Ya, namanya gangguan pernafasan Susah atau sulit bernapas Karena dalam aspek kimia namanya aspisien Oke, itu kejang-kejang juga termasuk disitu? Oh, kejang-kejang itu tidak tergambarkan Tidak tergambar, baik Kalau memang seperti itu Dari kasus ini Yang Anda teliti Terlihat tidak circumstance of death-nya? Yang similar dengan keracunan cyanida Oh, itu masih bersifat umum saya lihat sementara itu Masih bersifat umum Karena semua keracunan pasti lambung akan terkena Kalau dia melalui ingesti ya Ya Kalau dia melalui ingesti Maka lambung itu akan mengalami gangguan Tadi Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat data itu Kenapa Anda bisa katakan sekarang Kalau itu masih bersifat umum Tadi kan Anda bilang Kan saya katakan kalau sifatnya umum Tadi kan saya tanya Circumstance of death-nya seperti apa Anda dapat BAP itu tidak? Tidak dapat Setelah lagi saya tanya Tadi lihat tidak kondisi-kondisi circumstance of death dari kasus ini Anda bilang itu masih bersifat umum Padahal Anda tidak dapat datanya Bagaimana bisa dapat itu bersifat umum Kalau Anda tidak dapat datanya? Tahu dari mana? Ya, saya kan berdasarkan pengertian aspek toksikologi Jika orang keracunan Di dalam lambungnya Akan mengalami suatu gangguan perubahan Dan itu sifatnya umum yaitu Mual Tapi gangguan keracunan si anida Simptomnya atau gejala-gejalanya seperti itu? Memang? Karena dia juga racun Jadi gangguan awal ya? Jadi seperti itu juga Gangguan awal ya? Iya, memang seperti itu Oke, kalau seperti itu Ini pada PH lambung korban itu ada Yang BB5 ya? 5,5 Apa yang menyebabkan PH lambung itu bisa seperti itu? Padahal kan normalnya Berapa? 1 sampai 3 Benar, kalau ahli sebelumnya menantakan Normalnya 1 sampai 3 Keadaan-keadaan apa saja yang bisa mengakibatkan Bahwa PH itu bisa naik Sampai 5,5 ini? Iya Ya, bisa Anda jelaskan? Ya, pasti ada suatu Dalam hal ini Suatu senyawa yang menaikkan nilai PH tersebut Senyawa yang menaikkan nilai PH Apakah sianida termasuk senyawa itu? Bisa saja Tapi bisa juga Bisa saja Bisa saja Bisa saja Bisa saja Baik, kalau memang seperti itu Sekarang saya mau mengilustrasikan dulu nih Seseorang itu minum sianida Lalu dicampur dengan cairan lah ya Lalu mulutnya menjadi panas Pusing, kejang-kejang Napas terengah-engah Sampai akhirnya meninggal Iya Menurut ahli ini Yang terjadi dengan racun dalam tubuh itu seperti apa sih? Reaksi apa itu? Yang terjadi dengan racun dalam tubuh itu? Seperti apa maksudnya? Konteksnya kita bicara sianida nih kan? Oke Jadi sianida tadi katanya Setelah gangguan lambung Ya, kemudian dia melalui suatu proses penyerapan Maka target dari sianida adalah Menghambat oksigen Target pertama adalah menghambat oksigen Nah, jika oksigen terhambat Maka sistem pernafasan terganggu Ya Dan jika gangguan sistem pernafasan itu dalam kehatian sel ini terganggu Dan kemudian kekurangan oksigen Di mana targetnya? Kalau ke hati? Atau ke sistem dalamnya sarap? Nah, indikasi-indikasi jika itu terjadi Maka sarap juga akan terganggu Kekurangan oksigen Karena target dari sianida itu Itulah gejala-gejala yang bisa dijelaskan Apakah dapat dikatakan bahwa Racun sianida itu sudah terserap dalam tubuh? Makanya gejala itu muncul Apakah racun sianida itu sudah terserap? Makanya gejala itu Kalau dia mengandung sianida? Iya, kalau dia Gejalanya memang seperti itu ya Ya, pasti Kalau ada sianida ya? Iya Supaya kelihatan juga Baik Baik, kalau memang seperti itu Ilustrasi lagi Apabila sianida tidak ditemukan dalam hati Empeduh dan urin lah Seperti yang gampang di situ Tapi pada saat korban minum Itu Katakanlah teman-teman sianida Seperti kafein dan lain-lain itu Ditemukan Ditemukan di dalam hati Empeduh dan urinnya Apakah dapat dikatakan bahwa Telah terjadi penyerapan sianida Bersama dengan kafein itu sendiri Di situ kan juga ada Ini ada lain-lainnya tuh kafein Ya Apakah dapat dikatakan Kalau memang semuanya sudah terserap Sianida itu sudah terserap Bersama dengan kafein Ini asumsinya sianida ada dalam kafe? Iya Kalau sianida ada dalam kafe Jelas bersama dengan kafe diserap Kalau ada sianidanya ya Ini penting Ini ilustrasi Iya Ini memang ilustrasi Tapi ilustrasi saya harus tegaskan dulu Ada atau tidak sianidanya nih Karena gini Sianida dan kafein berbeda Dalam sisi kimia Baik Tapi memang ini termasuk Sianida dengan kafein Terlarut bersama-sama ya Oh bisa Terlalu bersamaan Sifat sianida dengan kafein sama tidak? Beda lah Beda Sianida itu sifatnya mudah menguap Benar seperti itu? Oh tergantung Tergantung Bagaimana gantungannya coba? Nah gantungannya gini Kalau dia dalam sianida NACN Anda Bapak maksud ini adalah NACN Maka dia akan terhidrolisis dalam air Ya Dan kemudian hidrolisis itu Salah satu menghasilkan Ion sianida Ion sianida itu Itu bereaksi dengan air Menghasilkan yang namanya asam sianida Baik Asam sianida ini Memang sifatnya Mudah menguap Dalam suhu tertentu Mudah menguap Dalam suhu tertentu Baik Dalam kondisi tertentu Dalam kondisi tertentu Kalau lokafein sendiri Apakah sama? Oh lain itu Berbeda Berbeda Oke kalau seperti itu Nah sekarang Dengan adanya Sianida Misalkan 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 Sianida itu Apakah Memungkinkan Sianida itu Misalkan Berkurang dengan adanya Embalming Atau begini pertanyaannya Pengaruh apa sih Yang bisa diberikan Embalming terhadap Sianida dalam tubuh Atau formalin Embalming formalin Pengaruh apa? Paling-paling Kalaupun memungkinkan Pengenceran Kenapa? Pengenceran? Pengenceran Tidak Pendapatannya tidak? Oke kami hargai ya Seperti itu Dalam kasus ini Disitu dijelaskan bahwa Di lambung ditemukan Natrium itu Lebih dari 900 950 ya 950 miligram per liter Apakah Itu mungkin Sisa dari NACN Yang ada di dalam Minuman kopi Sebelum diminum Memungkinkan tidak Keadaan itu Kita jangan beraksa Apa namanya Apa namanya Dari analisa kan Kan ini Natrium itu logam yang umum Di dalam Kan ada beberapa Beberapa hipotesa lah ya Dari keadaan ini Enggak harusnya Ya Harusnya Ditelusuri dulu Riwayat hidup sebelumnya Itu dia makan apa Minum apa Itu penting Kenapa? Dia minum Vietnamese ice coffee Sebelum Sebelum dia minum itu Sebelum minum itu Harus di trace dulu Oh iya dong Memang ada Pengaruh apa? Kan Natrium Kita bicara Natrium Kan semua makanan Apa saja yang mengandung Natrium? Wah hampir semua makanan itu Contoh paling beratnya Yang paling kuatnya Ya kalau kita makan saja Pakai garam Garam Salah satu Garam Minum Mengandung Natrium Soda Mengandung Natrium Katakanlah kalau kita fokus Di kasus ini Dengan data-data yang ada Memungkinkan tidak Natrium Ni itu lebih dari 950 mg per liter itu Dimungkinkan Merupakan sisa dari NACN Yang ada dalam Vietnamese ice coffee itu Saya tidak bisa menjawab Untuk itu Karena fakta itu Harus ada datanya Jadi kalau data kurang lengkap Kesimpulan pun bisa Salah Sepakat Di urin korban Di sini kan Terdapat 2300 mg Per liter Natrium Urin korban 2300 ya Yang bawah ini 2300 Natrium Apakah mungkin Ini berasal dari NACN yang terserap juga? Kita berandai-andai Jangan berandai-andai Dari Dari keilmuan Anda Dari keilmuan saya Natrium itu bisa sumber Dari mana-mana Bisa sumber Baiklah Keadaan normalnya Berapa memang? Keadaan normal Dada urin Untuk 2300 itu Apakah normal? Ya memang itu Tidak normal Tidak normal ya Keadaan-keadaan apa saja Yang bisa mengakibatkan Itu tidak normal? Salah satunya Apakah NACN? Bukan salah satu Sumber paparan awalnya Tadi saya katakan Harus di-tracer dulu Ketika pagi hari Sampai siang hari Dia memakan apa Katakanlah memang ada Itu Dan ada di NACN-nya Boleh saya Ketika kita bicara Natrium Jangan diasumsikan Natrium dengan Natrium cyanida Karena Natrium itu Sumbernya banyak Ya Makanya saya bilang NACN Ya Dalam kasus ini Apakah memungkinkan Katakan Anda kan ini Tidak normal ya 2300 ini Memungkinkan tidak Itu dapat dari Apa NACN Yang diminum Dari Vietnamese Ice Coffee Itu Potensial tidak Dilihat dari secara umum Holistik Gambarannya Komprehensif Kalau secara umum Kalau kita asumsi Asumsi Kalau kita jawabnya Asumsi juga kan Kalau itu ada Asumsinya ada Kalau asumsinya ada Kalau kita pakai asumsi Kita harus begitu Harus eksak Kimia itu eksak ya Maaf ya Kita kimia itu harus eksak Pasti Jangan berandai-andai Baik saudara Saya lanjutkan saja ya Tadi memungkinkan ya Setelah Kematian 3 sampai 5 hari Dari Korban Apa Yang mungkin terjadi Pada Sianida Yang sudah terserap Dalam tubuh Kalau dari Apa Pemahaman Anda Apabila Memang sudah kematian 3 sampai 5 hari Apa yang Mungkin terjadi Pada Sianida Yang sudah terserap Dalam tubuh Ya Dia akan mengalami Memang Di dalam tubuh Dalam ini Sianida akan mengalami Yang namanya Perubahan menjadi Tiosyanat Terjadi penurunan Dalam tubuh Sianida itu Sianida dengan Sendirinya Karena berubah Dia kan berubah Menjadi Tiosyanat Kalau di hati Kan sekitar 70 sampai 80 persen Dan Sianida Dan Tiosyanatnya Itu juga berikatan Dengan Jat besi Suatu komplek kimia Yang relatif Stabil Dan tahan Gak terurai Gak cepat Mudah terurai Bahkan Kalau menjadi Tiosyanat Itu waktu parunya Bisa sampai 30 jam Tapi memang Itu mengalami Penurunan ya Logis lah Kalau penurunan Logis itu menurunkan Baik Saya kembali lagi Kemarin kan Dokter Jaya Mengatakan bahwa Korban Mirna itu sudah Di-embolming Menggunakan 3 liter Formaline Apakah Banyak Liternya itu Atau Berapa banyak Embolming sih Yang bisa Mengakibatkan penurunan Sianida Atau Memang 1 liter 2 liter Dan 3 liter Itu memiliki Efek yang sama Atau reaksi yang sama Terhadap Terhadap Sianida Yang sudah Terserap dalam tubuh Kan tadi Saya kata Hanya pengenceran Pengenceran Tapi enggak Banyaknya Embolming Disini katakan 3 liter Formaline 3 liter itu Artinya gini Kan Jat aktifnya Cuma 5% Iya Pak ya Jadi yang sisanya Itu air Jadi pengaruhnya Pengenceran saja Dalam kota Tidak ada interaksi Kimiawi disana Bisa enggak itu Terurai Lebih cepat Dengan membentuk Amino Formaldehyde Saya tunjukkan Saya punya Studi-studi Saya punya Studi-studi Yang menggambarkan Bagaimana sebenarnya Teosyanat itu Dan Sianida itu Bertahan Setelah Postmortem Ini sebagai Suatu contoh Stability of Sainate in Kadhafa In postmortem Stored Tisu Spaceman Ini tergambarkan Bisa dijelaskan Ini tergambarkan Bahwa di dalam Darah Setelah 15 hari Pun masih Dalam darah 15 hari pun Masih Artinya Setelah kematian Sianida Bisa Mereka 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 hanya Menyimpang Bedanya itu Tapi konteksnya gini Harus jelas dulu Harus eksat Pasti Stresor Artinya apa Ketika kita bicara Ada embaming Kita bicara penginceran Bukan reaksi Itu poinnya Terima kasih Termasuk Terima kasih Sudara ahli Untuk psikologi Tanggung jawab Jadi kita Dituntut pertanggung jawaban Ilmiah Tidak mengada-ngada Dalam konteks ini Harus Metodenya valid Jadi saya Prinsipnya adalah Penggunaan Dalam hal Metode Harus tervalidasi Kemudian juga Reasonable Ilmiahnya harus kuat Dan fakta data Juga harus akurat Makanya Saya berani Pempublikasi Dan itu juga Dimonitor dulu Mungkin itu Kami sudah mengerti ya Terima kasih Jadi Tadi sudah dijelaskan Ini Agak berbeda sedikit Tadi dijelaskan Bahwa Tadi Rekan saya Menjelaskan Adanya Gejala-gejala fisik Pada saat Seseorang Terpapar oleh Rajun Sianida Gejala-gejala fisik itu Menurut ahli Tadi Saya catat Itu Bagian dari tambahan Apakah itu Tidak Bagian dari Tambahan tadi Tandaman informasi Atau bagaimana Menurut ahli Gejala-gejala fisik itu Sebuah Apa contohnya Gejala-gejala fisik Tadi Seperti yang disampaikan Teman saya Bahwa Terpapar Sianida Dengan kondisi oral Bahwa Ada efek Panas Apa namanya Mengibas-ibas tangan Panas di Oral Dan lain sebagainya Tadi juga Disampaikan dari Fakta-fakta yang Sebelumnya Bahwa kondisi Seperti Susah Mencari Oksigen Susah bernafas Ada Gejeng-gejeng Dan lain sebagainya Seperti kondisi Kondisi Seperti itu Selaku Ahli Tadi Ya Oral Ahli Toksikologi Kimaforensik Atau toksikologi Forensik saja Toksikologi Kimaforensik Kimaforensik Kalau kita bicara Dalam kasus itu Jadi begini Kalau kita bicara Dalam gejala fisik Itu sebagai Indikator Indikator Poin yang paling penting Adalah Pembuktian Di dalam tubuhnya Jadi kalau Memangnya Seorang Toksikologi Kimaforensik Tadi Menurut saudara Itu Tadi yang dikatakan Circumstance Of The dead Tadi Kalau menurut saya Istilah kami ya Apakah menurut ahli Juga sepakat Circumstance Of the case Kalau kita melihat Sebuah kasus Itu Itu wajib Atau harus diperhatikan Enggak sih Wajib Itu adalah Data-data Indikator Indikator Indikasi Indikasi Yang harus kita perhatikan Harus diperhatikan Tapi kembali lagi Jangan berhenti disitu Iya Enggak Nanti pertanyaan saya Akan masuk lagi Karena kalau Seperti Tanda-tanda tadi itu Harus diperhatikan Iya Karena semua Kejalan-kejalan Nah setelah itu Harus diperhatikan Kembali lagi Saudara tadi kan Sudah ada Kalimat forensik Apa yang harus dilakukan Oleh seorang Toksikologi Terkait dengan Ya investigasi Investigasi Nah Investigasinya seperti apa Sebelum masuk ke dalam Organ Jalur Jalur papara Ya kan investigasi Pertama Kalau kita bicara Dalam konteks Keracunan Kita bicara Keracunan Sianida Apa namanya Gejala umum Yang diantara Indikasinya adalah Misalnya Dalam arti Ceriret Secara umum Itu ada atau tidak Terus kemudian Kalau misalnya Dia Itu sama Sebenarnya Patologi forensik Dia Misalnya Menekan dadanya Di udara Penapasan Karena kan Keluaran Tugas itu Melalui penapasan Bau tidak Itu terhadap Fisik Di luar Non fisik Di luar Non fisik Ya di luar Di luar fisik Mungkin di sekitar Tempatnya Atau dan lain sebagaini Itu bagian dari Oh itu Dalam pengertian Kalau di luar Fisik Artinya keberadaan Di sini Iya Dalam kasus Keracunan Sianida Dalam keracunan Sianida Sebagai suatu Data Yang harus kita Kumpulkan juga Harus dikumpulkan juga Berarti data Yang tadi Disampaikan Gejala-gejala Itu harus Di Perhatikan Betul Nah Kemudian Mengkerucut Kepada Hal-hal Investigatif Apalagi Pentingnya Gini Enggak Maksudnya Seperti itu dulu Investigatif Terus harus dikumpulkan Beberapa Bagian Atau mungkin Material Disitu Sebagai suatu contoh Kita dicekikan Packaging Misalnya bahan kimia Itu gak bisa Itu Lepas pendiri Saya katakan Islet lanjang bulat Tidak bisa bahan kimia Itu Enggak Artinya Di dalam Itu penting Kenapa Dari sisi forensik Karena Kalau dia punya Menggunakan Packaging Packaging itu Disamping dari Jatnya itu sendiri Ada yang namanya Fingerprint Ada gak kita nih Apakah itu Kahlian saudara juga Fingerprint Nah Bukan maksud saya Yang namanya Kalau kita megang Kemasan Ya kan bukan Kahlian saya Saya akan memberikan Tapi dari Ahli Toksikologi saya Toksikologi kimia Maka dari Kemasan itu Akan ada Kita terusuri Jat yang Tersesat Artinya Bahwa Faktor-faktor Eksternal Di luar Sebelum tadi Gejala fisik Yang ada Terhadap Korban yang terpapar Dengan kondisi-kondisi Yang ada di Apa namanya Sekitar lokasi Itu juga harus Menjadi perhatian Perhatian Ya itu Faktor yang harus Diberhatikan ya Diberhatikan ya Seorang Toksikologi Frensia Iya Oke Kemudian Terkait dengan Tadi yang disampaikan Rekan saya Bahwa Apabila Seseorang ini Terpapar Sianida Di dalam Sebuah kopi Iya kan Itu Melalui jarur oral Iya Nah menurut Saudara selaku Tadi sudah disampaikan Tadi kan Poin-poinnya Yang harus diperhatikan Secara investigatif Sesuai dengan ini Ini apa saja Yang harus Dilakukan Sebagai jalur paparan Iya Coba dijelaskan Pertama Karena Kalau kita menuduh Sianida Sianida adalah Jat yang Mudah terhidrolisis Kalau dalam bentuk NASM jadi gas Sianida Maka gasnya itu Atau uapnya Yang kita ada itu Pasti akan tercium Kenapa Kalau dalam kasus-kasus Keracunan Pasti menggunakan Daerah Lethal dose Iya Artinya apa Bahwa Sianida saja 0,2 Sampai 4 Saja Itu akan tercium Dengan baik Baunya itu Harus ada Informasi Apakah Tetangganya Dan sebagainya Kebauan Atau tidak Itu kita bicara Dalam konteks itu kan Bahu atau tidak Karena itu Bahu itu kan akan Kalaupun orang Tidak merasakan bahu Dia akan terasa Pusing nantinya Karena apa Lebih dari 4 ppm Atau 10 ppm Kalau di tempat kerja Itu sudah menunjukkan Gejala Nah sudah Kalau memang Itu yang terjadi Kemudian Dia masuk Artinya terpapar Dia Nah Kalau dia terpapar Dari jalur oral dulu Dari oral Apa yang harus dilihat Dari gejala yang Terpapar Sianida Masuk Ya kan Sebelum masuk Kan terpapar Terpapar Gejalanya seperti apa Sekarang Sianidanya dalam suatu media Media kopi Minuman kopi Dia minum Kalau dia minum Dan kemudian dosisnya besar Kalau orang yang biasa Mengopi Mungkin akan beda Iya dong logis Kalau biasa kopi Dia biasa mengkonsumsi Kemudian berbeda Karena apa Kalau ada jat asing Akan berbeda Kalau jumlahnya besar Itu hanya itu Ya kemudian minum Masuklah ke lambung Enggak gejala dulu Gejala tadi Kan tadi Kesudara bilang Disvestigasi terhadap Gejala fisik Luar Sebelum masuk Iya Nah jalur ini jalur oral Jalur oral Kan dia masuk Nah dengan Dengan tadi Disampaikan interpretasi Dengan data Dan efek yang timbul Terhadap Jalur oral kan Mulai dari mulut Mulutnya seperti apa Interaksi apa Itu Itu kalau dia masuk langsung Ya Dia bersama kopi Nah sebelum itu gini Iya Saudara Bagaimana efek Sianida Terhadap Kulit Tergantung dosisnya Iya Ya Jadi kalau kita bicara Efek Sianida Pada kulit Kalau ini yang berbekerja Bukan Sianidanya PH nya Iya Korosif atau tidak Kalau korosif itu Dia akan mengalami Kerusakan jaringan Kerusakan jaringan Kalau dia Memegang Sianida Iya Dalam perbedaan Natrium Sianida Iya Bukan Sianidanya ya Beda ya Karena Sianida Ada HCN Ada NACN Iya Nah ketika kita bicara NACN Sama lah Kalau kita sering mencuci Diterjen itu PH nya berapa Di atas sebelah situ Jadi ada efek korosif juga Iya lah Kalau kita Dia megang lama Megang lama Iya lah Kalau momennya Interaksi pertama Interaksi pertama Tentunya Kalau dia Langsung berasa Kalau dia Bersamaan kopi Dalam hal ini Kalau PH nya Memang tinggi Ya pasti Pasti Seperti apa Sudara jelaskan Ya kalau misalnya PH nya lebih dari Sebut saja lah PH nya lebih dari 11 atau 13 Iya Ya tentunya Ada gejala Istilahnya kayak Seperti mungkin Dalam hal ini Seperti korosif Seperti itu Iya Korosif itu kan Bentuknya korosif Iya Nah gejalanya Menurut sudara tadi Kalau di kulit kan tadi Iya mungkin Nah kalau seandainya Melalui jarur oral Makanya jelaskan Terhadap kondisi Gejala fisik Yang saudara tadi kan Selaku ahli toksikor Konferensi kan Kita bicara dalam konteks Apa PH nya Atau dalam konteks Sinatrim Iya silahkan PH nya boleh Kalau dia PH nya Biasa saja Misalnya 11 itu Tidak ada pengaruh Karena PH nya tinggi 13 PH nya tinggi Itu pun saya meragukan Dalam konteks itu Bukan meragukan Maksudnya ini kan Sudara Jelaskan Beginilah Bapak Penuntut umur Jadi Bapak Jasa Jadi kalau kita Sama saja Kalau kita Namanya minum Natrium hidroksida Atau deterjen Jelaslah Terhadap 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 Ini Apa namanya Mulut Dimana dia bisa ke mulut Langsung ke dalam Kok Kalau Mamanya meminum Meminum secara Oral kan Pasti ke mulut Melalui lidah Sedot Sedot Gitu kan Kesini Apakah Sedot itu Tidak Jalur Oral Mulut Tapi Bukan Maksudnya Di Kumur Kumur Itu Tidak Langsung Sedot Sampai Ini Aduh Pasti akan Melalui mulut Jelas Namanya Melalui mulut Seperti tadi Sebentar Melalui mulut Tapi Tidak Maksud saya Begini Rusak Sini Di mulut Itu Reaksinya Atau Tanda-tanda Gejalanya Itu Seperti apa Menurut Keahlian Saudara Terhadap Jadi Kalau dia PH nya Alkalis Itu tadi Kemudian Dia Mengalami Pembakaran Maka Di mulut Itu akan Terjejak Kerusakan Muka Tadi Terjejak Luka Mukosa Mukosa Jadi Itu sangat Korosif Berarti Ya Kalau PH nya Sebegitu Jumlahnya Cukup Ya Sekonsentrasi Karena Ini Dalam Konteks Kita Bicarakan Efek Kita Bicara Dosis Dan Kita Bicara Kondisinya Jadi Jangan Sepotong Nanti Saya Salah Nanti Holistiknya Gini Bahwa Ketika Kita Bicara Kimia Bicara Efek Maka Kita Bicara Dosis Atau Konsentrasi Dan PH 298 298 Nah Dalam Ini Kalau Dia Dianggap Suatu Yang Sangat Korsif Maka Dia Akan Ada Jejak Terus Tapi Yang Jelas Merusak Mukosa Di Lidah Di bagian Tenggorokan Yang Yang Di Lidah Apa Dia Tidak Mengumur Kalau Langsung Saja Sedot Kalau Saudara Ini Saya Tanya Ini Ini Awam Aja Kalau Saudara Meminum Dengan Sedotan Apakah Tidak Ada Interaksi Dengan Lidah Tenggorokan Melalui Melalui Mulut Artinya 13 Enggak Orang Dengan PH 13 Dengan Jumlah 298 Seperti Apa Menurut Keterangan Ahli Ya Kalau Memang Ada Natrium Senda Ataupun Memang Racun Dalam Pengetan Ini Dan Kemudian Diminum Jelas Gejala Di Mulut Itu Pasti Ada Gejala Di Mulut Itu Menurut Literatur Atau Saudara Ahli Yang Pernah Ketahui Membaca Dan Pengetahuan Ahli Kami Bertanya Tanda Tandanya Reaksinya Maupun Yang Dirasakan Seperti Apa Reaksinya Karena Tadi Saudara Bisa Menjelaskan Kalau Di Tangan Korosif Terus Efek Itu Tadi Saya Kaitkan Dengan Apa Namanya Teori Saudara Ada ADME Ada Absorsi Ada Distribusi Ada Metabolisme Ada Ekresi Kan Gitu Nah Kaitannya Dengan Ini Tentunya Kan Komprehensif Karena Tadi Ada Sebabnya Artinya Sebabnya Seperti Investigasi Nah Maksud Saya Ini Biar Enggak Berlarut Berlarut Nah Ini Yang Mau Kita Minta Keahlian Saudara Pengetahuan Soalnya Seperti Yang Tadi Saudara Sampaikan Di Depan Dari Mulai Jalur Oral Reaksinya Terhadap Orang Dengan PH13 Dan Kondisi 298 Seperti Apa Kondisi Fisik Dulu Investigasi Yang Jelas Secara Aspek Kimia Toksikologi Potensi Korosif Bisa Terjadi Satu Korosif Yang Kedua Lagi Gejala Yang Lain Kalau Memang Kemasukan Racin Ya Tadi Sampai Dalam Organ Tubuhnya Dalam Lambung Apakah Terasa Panas Korosif Itu Enggak Juga Korosif Itu Korosif Intinya Luka Bagian Mukosa Kalau Luka Bagian Mukosa Sepengatan Ahli Tidak Panas Apa Yang Dirasakan Reaksi Sakit Sakit Enggak Sakit Enggak Itu Personifikasi Menurut Kalian Sudara Apa Kalimat Yang Pas Tentunya Sudara Sudara Punya Kalian Investigasi Pastilah Kalau Sesuatu Yang Berbeda Den Normal Tidak Nyaman Tidak Nyaman Tidak Nyaman Itu Apa Substansi Oke Setelah Masuk Ke Jalur Oral Masuk Ke Kerongkongan Nah Proses Di Kerongkongan Seperti Apa Apakah Terjadi Proses Yang Tadi Sudara Cerita Harusnya Terjadi Kalau Dia PH Tinggi Terjadi Kontak Korosif Harus Mengalami Itu Kemudian Dalimor Proses Proses Itu Kan Tadi Sudara Jelaskan Ada Proses ADME Tadi Itu Sudah Mulai Belum Belum ADME Terjadi Setelah Delambung Kemudian Diseraplah Disiti Ya Delambung Ada Proses Penyerapan Ke Usus Halus Usus Besar Kemudian Diedarkan Jadi Proses Absorpsi Terjadi Delambung Pertama Tama Agar Dia Bisa Masuk Ke Target Organ Yang Lain Jadi Gorbang Utamanya Kalau Melalui Ingest Ada Delambung Apakah Dalam Proses Itu Tidak Ada Proses Absorsi Enggak 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 Gimana Bisa Proses Orang Dia Ngalir Terus Sampai Delambung Dulu Jadi Jadi Namanya Absorpsi Jadi Jadi Menurut Sudara Tadi Masuk Melalui Orang Kerongkongan Itu Lewat Kerongkongan Lewat Itu Belum Terjadi Proses Absorsi Kemudian Disitu Terjadi Korosif Kalau Korosif Mengalir Korosif Kemudian Kelambung Sekarang Di Lambung Itu Kan Sesuai Dengan Tadi Itu Dijelaskan Menurut Hasil Itu Ditemukan Wasris 0,2 0,2 0,2 Tapi yang pertama Negatif Supaya Clear Juga Bukan Saya Mau tanya dulu Nanti Dijelaskan Supaya Nggak Sepotong Sepotong Maksud Saya Saya Tanya Itu Dulu Ditemukan Seperti Itu Nah Tadi Saudara Jelaskan Bahwa Jalur Rute Paparan Tadi kan Sepakat Itu Bagian Dari Karastetik Sirkum Of The Case Tadi Dari Lidah Korosif Dari Kerongkongan Korosif Nah Lambung Korosif Juga Kalau Saya Tanya Nah Di Lambung Itu Ada Proses Netralisasi Kalau Kita Bicara PH Kalau Dia Alkali Di Lambung Itu Asam 1,2 Atau 1,7 Maka Terjadi Proses Netralisasi Nah Apalagi Terlihat PH 5,5 Yang Namanya Korosif PH Nya Itu Extreme Kecil Sama Dengan 2 Atau Lebih Besar Dari 1,5 PH Lambung Normal Berapa 1,7 Nah Itu PH Nya Itu PH Nya Berapa Disitu 5,5 Berarti Itu Tinggi Bukan Tapi Bukan Penyebab Korosif Kalau Yang Korosif Itu Jika Suatu Cairan Memiliki PH Lebih Besar Dari 11,5 Atau Lebih Kecil Dari 2 Sama Dengan 2 Nggak Sekarang Saya Coba Alur Pikir Sudara Saya Tanya Di Lambung PH Normalnya Berapa Yah PH 2 Asam Lambung Kan Kita Bicara 2 Nah Sekarang PH 5,5 Artinya Ada Gangguan Saja Ketidak Nyamanan Ketidak Nyamanan Gini Sebentar Dulu Jangan Dipotong Dulu Nah Kemudian Saudara Tadi Jelaskan Bahwa Paparan Rute Sianida Tadi Kan Dengan PH 13 Dengan 298 Masuk Melalui Jalur Orang Masuk Melalui Semua Kerosif Kerongkongan Masuk Kelambung Nah Pertanyaan Saya Tadi Terkait Dengan PH Sudah Bahwa PH Di Normal Tapi Sebabnya Apa Saya Tidak Asumsi Artinya PH Normal Tadi Sudara Bilang 2 Di Data Itu PH 5,5 Artinya Ada Peningkatan Kalau Menurut Sudara Tadi Jelaskan Alasannya Apa Nanti Jelaskan Tapi Itu Artinya Ada Peningkatan PH Kemudian Saya Mau Tanya Sepengket Tahun Ahli Tadi Komposisi Atau Apa Namanya Bagian Lambung Itu Dibanding Kulit Luar Itu Lebih Rentan Mana Terhadap Paparan Sianida Kalau kita Bicara Itu Prinsipnya Adalah Dalam Kaitan Dengan Struktur Lambung Jelas Beda Tapi Jaringan Sama Mukosa Membran Itu Sama Makanya Kenapa PH2 Lambung Itu Bisa Bertahan Tadi Asam Kan Gitu Jadi Dalam hal ini Bukan Maksud saya gini Tadi Dijelaskan Saya jelaskan Bahwa PHnya 13 298 Masuk Semua Korosif Nah Saya jelaskan Kalau Dikulit Itu Kan Ada Korosif Terhadap Komposisi Lambung Itu Kerentanan Terhadap Lambung Itu Menurut Sepengatuan Saudara Apakah Dengan PH13 Dan 298 Tadi Menyebabkan Satu Hal Yang Korosif Juga Karena PHnya 5 Enggak Bukan Tadi Saya Tanya Di PH13 13 13 298 Masuk Korosif Tidak ada penyerapan Sama sekali Tidak ada penyerapan Mohon-mohon Penjelasan Tidak ada penyerapan Sama sekali Karena Saudara Tadi Bilang ADME Tadi Bilang Langsung Masuk Ke Lambung Di Lambung Itu Kondisi Dinding Lambung Di Lambung Ada Mukosa Juga Ada Mukosa Tadi Mukosa Di Lidah Korosif Di Kerongkongan Mukosa Ada Di Lambung Menurut Saudara Korosif Tidak Kenapa Saya Jawabnya Tidak Karena Ketika PH13 Masuk Lambung Ternetralisir Dulu Makanya PH5 PH5 Tidak Akan Menyebabkan Jangan Berpikir Begini Masuk 13 Merusak Bagian Lambung Tidak Ada Asam Di Sana Saudara Saudara Ada Bahan Bahan Kajian Ada Fism Ad Repertum Sudah Diperiksa Fism Ad Repertum Mungkin Bisa Ditampilkan Fism Pertum Itu Urusan Dokter Ya Dalam Kota Kami Hanya Menjelaskan Ini Begini Yang Ditanyakan Sama Penutut Umum PH13 Itu Yang Ada Gelas Ketika Masuk Lewat Mulut Sampai Perut Diterralisir Menjadi Lima Menurut Jawaban Ahli Jangan Dipaksa Masuk 13 Sampai Perut 13 Begitu Betul Kemudian Saya Mau Tanya Terkait Tadi Masuk Saya Ikuti Alur Oke Sudara 5,5 Katakanlah Oke PH5 5,5 Nah Tadi Masuk Nah Kemudian Di Sat Sianida Tadi Mengalami Pengenceran Jaksa Yang Nama Bahan Kimia Punya Konsentrasi Tentu Dan Dia Misalnya Dari 10 Mili Menjadi 30 Mili Atau 10 Mili Menjadi 100 Mili Itu Namanya Pengenceran Dan Saya Berikan Contoh Mengapa PH5 Bisa Terjadi Lambung Kita Asam Ini Kejadian Jadi Kalau Orang Mengkonsumsi Air Banyak Maka PH Lambung Bisa Naik Maka Orang Mual Enggak Makanya Menurut Ahli Toksikologi Kimia Air Pun Bisa Jadi Racun Terangkan Kalau PH Dia Naik Maka Dia Tidak Bisa Mencerna Nah Sekarang Saya Tambahkan Seandainya Sudah Ini Bukan Seandainya Tapi Memang Ada Fakta Kemarin Ada 3 Liter Formalin Sudah Dimasukkan Melalui Jalur Vena Itu Tadi Sudah Dijelaskan Itu Bagian Dari Pengenceran Formalin Beda Jalurnya Intravena Kemudian Memaksakan Untuk Semua Cairan Darah Itu Bisa Terlindungi Organ Organnya Akibat Bakteri Mekanisme Formalin Jangan Dihubungkan Dengan Itu Tidak Artinya Setelah itu Saya masuk Ke situ Saya masuk Ke sana Ada Pengenceran Di hubungan Di mana Antara Formalin Dengan Lambung Yang Tadi Tidak 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 Setelah Tadi Pengenceran Sudara Di Lambung Pengenceran Itu Setelah Apa Namanya Proses Absorsi Tadi Absorsi Terus Distribusi Dan lain sebagainya Tadi Itu Sianida Sianida Itu Terabsorsi Kemana Saja Ya kan Dia kalau Sudah Masuk Terserap Didistribusikan Olah darah Target Organ Mana Yang ada Nah Target Organ Yang Serap Hati Dan Juga Parameter Parameter Lain Misalnya Kita Bicara Dalam Kaitan Dengan Bedu Dimana Darah Itu Ada Yang Paling Penting Darah Karena Dia Bekerja Dimana Oksigen Itu Berada Oksigen Itu Berada Dalam Darah Dan Dalam Sel Nah Kerjanya Dia Menghambat Oksigen Itu Itu Menghambat Oksigen Kalau Menghambat Oksigen Efeknya Bagi Seorang Yang Terpapar Sianida Seperti Apa Prinsip Kalau Kekurangan Oksigen Sel Pernapasan Sel Terganggu Organ Mana Kita Bicara Organ Sarap Maka Organ Sarap Terganggu Seketika Itu Juga Oh Tidak Itu Proses Itu Proses Jadi Bahan Kimia Ujug Ujug Langsung Tidak Absorsi Tadi Absorsi Distribusi Nah Itu Atau Seperti Apa Kemudian Didistribusikan Oleh Darah Darah Yang Membawa Dia Kalau Targetnya Adalah Ke Hati Maka Oleh Hati Disitu Ada Enzim Banyak Yang Namanya Rodenase Ataupun Citrocombe 450 Monoxigenase Dia Mengoksidasi Menjadi Tiosyanat Kalau Dia Bawa Ke Sistem Otat Disitu Ada Di otak Masing-masing Ada Ada Sel Yang Bisa Memetabolisme Itu Kerjanya Dia Dia Dua Tiga Kali Lebih Cepat Dari Oksigen Mengikat FA Nah Karena FA Itu Membutuhkan Oksigen Dan Teralihkan Oleh Sianida Maka Sel Tubuh Kita Kekurangan Oksigen Maka Terganggu Lah Dia Kalau Di hati Ya Dalam Hati Kalau Dia Di Sistem Sarap Sarap Yang Kena Jadi Poinnya Adalah Bagaimana Keberadaan Oksigen Itu Dihambat Tadi Dijelaskan Juga Kepada Saudara Ahli Juga Kemudian Terjadi Proses Masuk Kepada Proses Terjadi Embalming Oh Embalming Setelah Embalming Kemudian Tiga Liter Formalin Dimasukkan Malu Cervena Darah Misalnya 4-5 Liter Artinya Kemarin Faktanya Seperti Itu Nah Itu Mohon Dijelaskan Sianida Atau Saktopsik Itu Menjadi Sulit Terdeteksi Atau Seperti Apa Dengan Kondisi Tidak Ada Hubungannya Itu Hanya Pengenceran Pak Jaksa Itu Pengenceran Kalau 298 Masuknya Ditemukan 0,2 Berarti Ada 297 8 Miligram Itu Diencarkan Sebutlah Misalnya Diencarkan Dua Kali Itu Saja Baru Berapa Itu Bagi Dua Saja Dia 297 Bagi Dua 170 Sekian Itu Besar Alat Mampu Mendeteksi Mampu Saya Mampu Saya Sebagai Orang Kimia Tapi Itu Sulit Terdeteksi Tidak Nah Ini Saya Agak Kebingungan Karena Saya Orang Awam Saya Belajar Terhadap Jurnal Saudara Saya Baca Ini Di Indonesia Jurnal Of Legal Of Forensic Science 2008 Peran Toksikologi Forensik Dalam Mengungkap Kasus Keracunan Dan Penyemaran Lingkungan Saudara Yang Nulis Benar Oh Toksikologi Lingkungan Itu Waktu 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 Ini Judulnya Peran Toksikologi Forensik Dalam Mengungkap Kasus Keracunan Diterbitkan Di Jakarta Indonesian Journal Of Legal Forensic Science 2008 Ada Di Halaman 38 Ini Ada Satu Kalimat Saya Dari Tadi Mengungkap Mengungkuti Disini Saudara Tulis Tapi Itu Benar Tulisan Saudara Saya Ingin Bacakan Supaya Saya Clear Peran Toksikologi Forensik Itu Benar Depublikasikan Pasti Ada Nama Saya Pasti Ada Nama Saya Sudara Mungkin Orang Lain Saya Tanya Sudara Bagus Kita Pasti Tanya Nanti Setelah Isoma Ya Terima 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 Ini Satu Ya Nanti Setelah Jam Dua Isoma Dulu Kita Kita Lanjutkan Nanti Kembali Kembali Satu Yang Sada Puna Sada Jenga Setelah Terima Hacienda Tesede gain Gabri Sus